Halo, balik lagi kita menonton video COC Dan kali ini kita mau sharing tentang Town Hall 10 Menggunakan pasukan luar biasa, yaitu Golem Polar Witches Oke, yang pertama adalah dari Mr. Iwan dari klien IwanClaser.com Membawa 2 Golem 6 Witches dan juga 12 Golem Polar dan juga 9 Wizard Harus membawa Wizard karena disini untuk menghancurkan defense dan juga bangunan biar lebih cepat Oke, yang pertama adalah jump spell pertama dikeluarkan disitu ya Menuju ke 1 Inferno, 1 Inferno ya, tepat sekali disitu ya Dan CC keluar harus diberi 2 potion karena CC nya adalah udara Dan memastikan Witches dan Archer Queen bisa menyerah ke udara dengan marah Dan heal spell karena disitu ada Giant Bomb, dan tepat sekali ya Dan jump spell kedua menuju ke Town Hall karena akan menuju ke Inferno selanjutnya Jadi buat kalian yang mau meratakan base Town Hall 10 ini Harus memastikan 1 Inferno terlebih dahulu hancur Bukan dengan menghancurkan 2 Inferno sekaligus Itu akan gagal total Dan Inferno terakhir dihancurkan oleh Barbaran King Dengan Ability nya Wow, keren! Dan bagian defense tengah sudah habis dioprak-perikolnya Bolot dan juga Witches dan hanya tersisa defense-defense yang di bagian luar saja Oke, dan memastikan rata dengan pasukan ini dibantu wizard ya Jangan menghabiskan wizard ya Seperti ini di bagian luar dibersihkan dengan wizard Wow, ternyata ada Giant Bomb No, pasukannya habis di situ ya Wow, wow, wow Tenang saja, masih ada Barbaran King dan Queen belum mengeluarkan Ability Tepat sekali Queen bisa keluar Dan ya, masih ada 1, 2, 3 wizard Cukup membantu wizard ya Mempercepat ya Walaupun hanya tinggal 30 detik lagi 35 Oke, dan ya Buat kalian yang menggunakan pasukan ini memang cukup mahal Tapi jangan khawatir Kalian juga bisa meratakan base musuh Dengan pasukan yang cukup mahal ini Tapi perlu kalian ingat Bisa menggunakan 2 jump spell Ataupun menggunakan 1 jump spell Yang utama adalah Menghancurkan Inferno nya dengan 1 terlebih dahulu Bukan 2 langsung Oke, dan Keren, 100 setem Dan saatnya bilang Etian Good job buat saya sendiri Oke, selanjutnya adalah Bintang 7 ya Idola sekali ini bintang 7 ya Menggunakan Go Ball Alone Ya, tepat sekali di sini Membawa 1 jump spell, 1 right spell Perhatikan di situ Wow, Golem masuk ke tengah Diikuti dengan Barbaran King Bowler Dan ya, 1 position untuk menghentikan CC Dan right spell Bowler langsung melempar Bolanya Batunya Mengenai Archer Queen musuh 2 air defense langsung Bisa dihancurkan Etian Sasaran utama adalah Archer Queen Inferno dan juga 2 air defense Keren Keren Yap, 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 Yap Dan Archer Queen nya juga belum mengeluarkan ability Ya, saatnya mengeluarkan lampa dan balon Antisipasi ya Mempercepat gerakan Dan waktu Mengeluarkan lampa honnya Satu demi satu Jangan langsung Dan diikuti balon di belakang Mempercepat gerakan dengan haspel Dan mendekati event Balon diberi red spell Bukan lampa honnya yang dibeli red spell Lagi-lagi Harus diingat ya Balon yang harus dibeli red spell Bukan Lapa honnya Lapa honnya Dan ini lapa terakhir Lapa max itu dikeluarkan Untuk bagian terakhir Untuk bagian finishing Karena apa Balon nyawa tinggal sedikit Dan harus mempunyai Tapeng yang cukup kuat Oke, keren Mantap sekali disitu ya Wow Satu haspel Dan ya Tepat sekali disitu ya Banyak kejutan Di bagian base terakhir Di paling ujung sana Wow Shaking manning Shaking manning Shaking manning Dan satu balon itu untuk Mengecokkan Tesla Banyak sekali Yang namanya Shaking manning Dan juga Wow Trap-trap udara Mengumpul semua disitu Wow Keren Dan good job Buat bintang tuju Dan Artif ini kita belum Mengeluarkan ability Oke Memastikan base ini Raba harus menyisakan Satu, dua, tiga, empat Ataupun berapa Minion Dan juga satu balon Antisipasi untuk Bangunan-bangunan yang Tidak tertugas Seperti Tesla di paling pojok Dan Builder di paling pojok Dan Good job Rata akhirnya Menggunakan Gobol alert Town Hall 10 Versus Town Hall 10 And Tian Good job Next Selanjutnya David Triardo Menggunakan Gobol Lihat Caranya Caranya ya David Trianto Menggunakan Empat range spell Tanpa jump spell Tanpa freeze Ya Menggunakan Wallbreaker Untuk penjimpul Tembok Dan tepat Golem bisa masuk Barbaran King bisa masuk Dan juga Bol-bol di belakangnya Cukup menggunakan Sesatu range spell Ya Tepat disitu ya CC keluar Archer Queen Dan Iceman Adalah Tujuan utamanya Mantap Keren Dan CC keluar disitu Barking Menceng Bowling Menceng Dan tidak jadi masalah Hanya tujuannya itu Karena apa Hanya Itu ya Dan Ya Tepat Mengurangi spell Dan untuk memperbanyak Jumlah spell yang digunakan Tersisa 3 adipan 2 Inveno Akan diratakan Base ini Menggunakan 3 red spell Dan juga 3 A spell Perhatikan Adipan yang sangat cukup jauh Harus mengeluarkan Balon terlebih dahulu Baru keluarkan Yang namanya Lapahon Ya Tepat Mengeluarkan lapahonnya juga Bukan dari satu arah Ataupun satu Tapi harus dari Jarak yang berbeda ya Oke Dan Red spell untuk balon Red spell untuk balon Wow Red spell untuk balon Dan lagi-lagi Balon diberi red spell Bukan lapahonnya yang diberi red spell Ya Mempersimpan kirakan Balon dulu juga Adipan menggunakan Haspel Eh jangan Bayangkan disitu ya 3 red spell Disusun Ya Sesuai dengan jalannya Balon Dan marah semua balon disitu Tepat sekali Lapahon Pecak semuanya Good job Buat Mr. David Trianto Dan ya Tepat disitu bisa dilihat Pembersihannya menggunakan Minion Balon 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 Oke Good job Dan akhirnya rata Tom Hall 10 Versus Tom Hall 10 Oke Dan selanjutnya Mau lihat Ini Masih dari Tom Hall 10 Versus Tom Hall 10 Menggunakan Golem Witches Dan juga Polar Oke Mr. Azrius Ini Mr. Echo Menggunakan Queen Walk Queen Walk Ini tujuannya adalah Satu Untuk membunuh cece Dua Untuk menghancurkan Bangunan ya Minimal Dua atau tiga Terus juga Menghancurkan Deep Pen Minimal Satu atau dua Tepat disitu ya Ada bisa tower Dan juga archer Yang bisa dihancurkan Hanya itu saja Untuk menguntung Dan akhirnya Cece keluar disitu Kalau cece sudah pasti Mengarah ke archer Queen dan bisa dibunuh Dengan satu poison Dan juga satu red spell Polar dikeluarkan Witches dikeluarkan Di area sebelah sini Tepat sekali Kali ini Wawa satu Jump spell Basenya memang kotak Seperti ini Tapi menggunakan Satu jump spell aja Ya Dan jump spell pertama Dikunakan untuk Mengarahkan Golem Menuju ke Pengah Bukan menuju Ke town hall Ya Parking di belakangnya Polar-polar Semuanya dikeluarkan Disitu Dan Ya Polar next Dikeluarkan Untuk bagian terakhiran Dan Wow Ada chain bow Langsung disitu Hero spell Red spell Mendekati Inferno Ada bangunan cece Yang cukup keras Harus diberi red spell Ya Tepat Akhirnya Parking bisa masuk Ketengah Dan ya Lagi-lagi Menuju town hall Harus diberi red spell Karena disetara Dark storage Inferno Dan juga Town hall Dan juga Archer queen Wow Harus diberi red spell Red spell terakhir Untuk bagian pembersihan Wow Adian Bolar marah Dan disitu Kalian harus tahu ya Dimana Di bagian tengah disitu Tidak ada celah Pastinya disitu Tidak ada Giant bow Dan kenapa Harus dibeli red spell Bukan hill spell Ya Tepat Dan Ya Dan juga disitu Ada bangunan yang cukup kuat tadi ya Ada Storage Gold storage Gold storage Dark storage Dan juga Town hall Dan juga harus Inferno Harus cepat dihancurkan Karena Sedotanya men Sedotanya Sedotanya Oke Good job Buat Mr. Echo Disini menggunakan Queen walk Dan Golem Witches Dan juga Bowler Bisa dihatap tadi ya Mantap sekali Adian keren ini Archer queen Mengarah ke sebelah sini Dan juga Healernya juga Mengarah ke Golem Mengarah ke Bowler Mengarah ke Barbaran King Akhirnya Mendapatkan Extra Healer Healing Good job Dan Tepat tangan Oke Masih Kita mau recap Dari Ewancluster.com Klaim baru ini Yang cukup Ramai ya Oke Ya inilah David Reandur Lagi-lagi Karena ini Town hall 10 nya Hanya berapa Hanya berapa ya Satu Dua Tiga aja Tiga untuk Town hall 10 Jadi wajar saja Kalau update Town hall 10 nya Agak cukup lama Oke Menggunakan Polling-polling Langsung disitu ya Dua polling Langsung Lima per banyak Menggunakan Bowler Adian Bukan Wizard Tanpa ada wizard disini Wow Mantap sekali Ya Memastikan Golem terlebih dahulu Masuk ke tengah Baru mengeluarkan Barbaran King Queen Dan juga Bowler Max Wow CC keluar Harus dibeli Red Spell Karena CC nya adalah CC udara Dan Ya tepat sekali disini Bowling tidak bisa melempar Batunya ke udara Harus dibeli Red Spell Dan Heal Spell Wow Untuk Ya tepat sekali disitu ya Nyawa dari Bowler harus tetap Di Heal Spell Utamakan Bowler Bukan Golem Dan Freeze untuk Inferno Ya sangat Berbahaya sekali Inferno ini Menyedot Yang namanya Bowling-bowling Kalau tadi tidak diberi Freeze Kemungkinan telat Koit semua di tengah Ya tinggal Bowler Eh sorry Golem Parking Dan juga Archerpin saja Ya bisa dilihat disitu Hanya Tersisa berapa Bowler yang ada di tengah Wow Karena semua Defense mengarah Ke sebelah situ Good job Sekali buat Mr. David Trianto Menggunakan pasukan ini Golem Bowler Witch Dan memperbanyak Bowler nya Tidak membawa Wizard Dan ya 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 Jump spell nya sangat Lama sekali ya Ini level max Wow Dan Dan Archerpin belum Mengeluarkan ability Ya Yes Tepat sekali Bowler Bisa keluar dengan cepat ya Akhirnya Tinggal Tersisa 30 detik Ini tidak menyisakan ya Bisa dilihat ya Penggunaan pasukan Witches Bowler Sama dengan penggunaan Witches Di tahun Kalo 9 Etian Keren ya Dan di Pasti ada Menunggu waktu Ya Tepat sekali ya Semua pasukan sudah dikeluarkan Beda menggunakan Gopo Lalor Tadi Kalau menggunakan Gopo Lalor Pastinya Balon sudah disisiakan CC Lapamek juga Untuk bahan terakhiran Dan untuk memastikannya Ya Rata Dan kita bisa mengatur Strategi selanjutnya Balon akan diarahkan kemana Tapi kalo menggunakan Bowler Witches Itu harus dikeluarkan semua Selesai Sudah Dan Hanya tinggal menempatkan Spellnya Oke Selanjutnya Mister Bailando Dari Madura Madura Salam Madura Oke Kali ini menggunakan Dua healer Untuk memberikan healer Bowler Dan Witches Untuk di bagian kanan Dan kiri Dan bagian tengah Golem Masuk Menggunakan Wallbreaker Jeter Dan baru dikurangkan Bowler Max Barbaran King Dan juga Archer Queen Etian Mantap Dan ada sedikit Witches ya Di belakangnya Untuk mengobrak Bagian tengah Karena apa Untuk menghancurkan Dan merecorkan ya Tepat disitu Jump Spell Dan juga Red Spell Untuk menggunakan Cece udara Luar biasa Sangat berbahaya Dan ya Tanpa membawa Apa ini Freeze ya Heal Perhatikan Heal Lagi-lagi Disitu ada Chain Bomb Harus diberi heal Dan Jump Spell terakhir Menuju ke Inferno terakhir Dan Red Spell juga disitu ya Lagi-lagi Satu Inferno Terlebih dahulu Dihancurkan Baru Inferno kedua Baru dihancurkan Wow Wow Seperti video yang pertama ya Menggunakan strategi seperti tadi Dan Masukan ini Depend ini cukup lebar Akhirnya harus digunakan Bowler Diberi healer Di samping kanan Dan juga samping kiri Wow Wow Inilah asiknya Menggunakan healer Untuk di samping kanan Dan samping kiri Bangun Apa ya Pasukan yang di bagian tengah Sudah habis Tapi Pasukan di bagian luar Masih utuh Karena mendapatkan healing Walaupun cuma satu Healer Edian Ya Defense untuk di bagian tengah Sudah dilempar Batu oleh bowling Akhirnya tinggal defense Di bagian luar Dan ini saatnya Bowler Wichis Dari sisi luar Membereskan Edian Keren Mantap sekali Dan ya Bisa dilihat Wow Wichis masih banyak Bowler masih banyak Mendapatkan Satu healing Satu healer Dari healer Ini sangat berartis Warku Archer Queen Sudah mati ya Tapi ini Wow Wow Sudah dipastikan Ini rata Hanya waktu saja ya Ya Sangat tegang Kalau menggunakan pasukan Seperti ini Oke Terima kasih sudah menyaksikan video ini Sampai terakhir Tunggu video keren Dan gokil selanjutnya Jangan lupa Like dan Subscribe Di channel ini Di video ini Jadikan video ini Sebagai video Terfavorit Buat kalian Selamat berjuang Tahun hari 10 Dan saatnya bilang Bye-bye Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton